Senin 27 Februari 2023 kemarin, si Joko Merah melalap rumah dua lantai yang berada di Jalan Menanggal 3, Gang Jeruk No. 9P, Gayungan, Surabaya. Akibat kejadian tersebut, dua orang lansia yang merupakan majikan dan pembantu dilaporkan tewas. Dari olah TKP, Kanit Reskrim, Polsek, Gayungan, Polrestabur, Surabaya, Ibda Joko Setiona Menduka, AC yang konserting menjadi penyebab kebakaran. Dan untuk mengetahui kronologi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan luhur Pambudi dari Tribun Jatim. Silahkan rekan luhur. Oke, baik Arista. Jadi akhirnya pihak kepolisian mengungkap hasil olah TKP sementara dari insiden kebakaran di rumah dua lantai, Jalan Menanggal 3, Gang Jeruk No. 9P, yang berlokasi di Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, yang ternyata menewaskan dua orang lansia yang merupakan majikan dan pembantu yang terjadi pada kemarin pagi. Dan identitas korban ini bernama-pertama yang di Sri Wahidmin, 64 tahun yang merupakan pemilik rumah atau majikan di dalam rumah tersebut. Kemudian korban lain yang merupakan pembantu bernama Ngati Jem, 68 tahun atau biasa disebut dengan panggilan Bu Balok. Jadi kanit reskrim, polsai Gayungan, Pesatapur Surabaya, Ibrahim Jokos Tiono, kemarin menduga bahasanya sumber api muncul dari kondisi alat pendingin udara AC, yang porselet di kamar depan tepat menjadi tempat yang lokasi untuk makanan aktivitas dari si pembantu tersebut. Entah itu seperti mencetrika ataupun semacamnya. Kemudian lelehan api yang ada di AC tersebut menetes di atas tubuhkan baju yang ada di dalam kamar tersebut, yang berada di tempat di atas meja, kemudian tubuhkan baju tersebut yang terkena lelehan dari AC itu agaknya membesar menjadi para api, dan kemudian menyambar benda-benda mudah terbakar yang ada di dalam perkembangan tersebut, seperti si pembantu, kemudian beberapa perkataan yang tersebut dari bahan kayu, dan informasi yang kami impun dari pihak penelitif, dari Ibu Dajokos Tiono yang sempat mensimulasikan hasil olah TKP yang kemarin beliau lakukan, bersama dengan tim Minapus Buas Tampus Surataya dan tim Lapor Kodajatim, maksudnya si pembantu ini yang saat itu dalam keadaan kondisi tubuh tersambar api, terbakar ya pada bagian tubuh, bagian hampir sekucur tubuh, cuma yang paling dominan luka bakarnya adalah pada bagian anggota tubuh ke bagian atas, mulai dari perut ke kepala, dan si pembantu itu sebut dalam keadaan terkena sambaran api itu, dalam keadaan tubuhnya terjilat api atau terdapat kobaran api, berusaha keluar menyelamatkan tubuh dari majikannya yang saat itu konteks kondisi dari si majikan itu sedang mengalami penyakit stroke yang tidak bisa berjalan cepat, kemudian si pembantu dengan kondisi luka bakar yang dialaminya itu berusaha untuk menggendong dari si majikan itu atau si busri ya, busri itu sendiri, si majikan untuk dibopong dari sisi punggungnya atau dibopong dari sisi belakang oleh si pembantu, dan kemudian melemparkan tubuh majikannya itu agar tidak terkena kobaran api ke area dapur di depan kulkas. Kemudian karena kondisi si majikan yang sudah bergerak, karena dirinya mengalami sakit stroke, kemudian saat manuver upaya penyelamatan itu membuat dirinya harus terbanting jatuh, dan dengan posisi bersujud membuat diri atau tubuh dari si majikan sendiri sempat membentur lantai, kepalanya juga membentur, dan akhirnya muncul dari si pembantu sendiri yang dengan kondisi panik, apalagi tubuhnya tertalap api, setelah berhasil menyelamatkan dari si majikan itu sendiri, dia akhirnya kalut, kemudian kembali lagi ke area tepat depan ruangan kamar yang terbakar, kemudian di duka kuat si korban si pembantu ini terjatuh hingga kepalanya membentur lantai dan mengenai titik yang di luar kandara. Jadi penjelasan kronologi tersebut adalah menjawab sementara pertanyaan mengenai adanya darah di dekat mana yang terketah, jadi kemarin kami mengenai dokumentasi yang cukup mengagetkan karena selain melihat kondisi rupu korban dengan kondisi yang ternyata ada juga deceran darah di sekitarnya, namun ternyata ketika kami konfirmasi mendapat jawaban mendapat jawaban dari pihak penyelidik, dari hasil olah TKP, dan kondisi yang ternyata melibatkan di penyelidik dan tim lapor. Namun, di sisi lain terkait kronologi penyebaran api yang begitu cepat, kebaran api yang begitu cepat membesar di dalam kamar tersebut dan menyambar tubuh dari si pembantu sendiri atau yang bernama Bukalo ini, itu masih sedikit mengisahkan pertanyaan. Bagaimana kebaran api yang ada di dalam kamar tersebut begitu cepat menyambar tubuh dari si pembantu yang berusia 68 tahun ini. Namun, muncul pertanyaan itu sudah kami upayakan untuk konfirmasi pada pihak opolisian, dan pihak opolisian masih akan melakukan penumpangan dengan melakukan otak yang lebih kongsi, yaitu pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang kubi, yaitu pertama pecahan kaca, pecahan AC, kemudian pecahan komponen kipas angin, dan sebuah kaleng, wadah yang diduga berisi cairan kimia penyemprot serangga. Kemudian, penelidikan mengenai kasus kebakaran ini juga tersebut bergulir, termasuk dengan memeriksa beberapa orang saksi. Yang pertama adalah dua orang saksi utama yang melakukan upaya penyelamatan utama ketika menyebutkan kebakaran tersebut. Dan dua orang ini adalah warga setempat yang pertama kali menyadari sekitar pukul 09.30, menyadari adanya kepulan asap berwarna hitam pekat yang muncul dari sisi belakang rumah dari husri atau sisi luar rumah ini yang keluar mengganggu aroma yang ada di permukaan sekitar. Kemudian, akhirnya kondisi semacam itu yang menyebabkan para warga beberapa orang yang berusaha untuk meneruskan. Dan ternyata sumber dari asap hitam pekat itu sumber dari rumah yang diuni oleh pusri dan seorang anaknya, yang berkongresi sebagai perawat. Bikin reportasi kami, Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim. Dan Tribun harus ada pula wawancara dengan Garnit Reskrim, Polsek Gayungan, Polres Stapel, Surabaya, Ibda, Joko Setiono. Berikut liputannya untuk Anda. Sekitar 2 hari tadi, kita menganggap laporan di luarga bahwa bisa keluar rumah tepatnya di calon menanggal 3 dan jeruk nomor 9B terakhirnya di kekuat kekuat kepadaran. Pemani, itu anda akan lakukan melakukan mulai ganggu kesempatan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!